assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau masak kikil atau kulit sapi kuah santan dan ini bahan-bahannya ini sudah ada kikil atau kulit sapi yang sudah dicuci bersih ini mama belinya sudah rebusan seperti ini ibu-ibu dan teman-teman santan dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan cabai merah bawang putih bawang merah kunyit jahe kemiri ketumbar dan ini bumbu tambahannya daun salam daun jeruk serai lengkuas cabai rawit pungkul dan jangan lupa garam gula kaldu bubuk dan merica bubuk sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan cabai merah bawang putih bawang merah kita masukkan kunyit jahe kita masukkan tumbar dan kemiri kita masukkan tambahkan air secukupnya sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu halusnya lalu kita masukkan daun salam daun jeruk serai lengkuas kita aduk-aduk kita tumis sampai bumbunya matang dan tanah ini bumbu-bumbunya sudah matang sudah tanah lalu kita masukkan santannya kita aduk-aduk kita tunggu santannya mendidih baru kita masukkan gigilnya ini santannya sudah mendidih lalu kita masukkan garam gula kaldu bubuk merica bubuk kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata cabai rawit pungkulnya juga kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata kita masak sampai mendidih lagi santannya dan kikilnya matang sampai bumbu-bumbunya meresap ke dalam-dalamnya dan jangan lupa untuk dicip-icip ya ibu-ibu dan teman-teman biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan ini bisa dicip-icip rasanya ini bisa enak banget kikil wis mateng tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan ibu-ibu dan teman-teman ini kikil kuah santannya sudah matang ini benar-benar enak banget rasa sani kenyol-kenyol bumbunya juga ngeresap benar-benar sedap banget pokoknya benar-benar indulita banget kikil empuk dan monggo silahkan resepnya dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum